Intro Radis Kesehatan KBNNP Ketua IDI Ketua Ikatan Dokter Terima kasih 1, 2, 3 Terima kasih Jendral 1, 2, 3 Bapak Ibu kita berikan kebohong tangan Kemudian ini harapan kami dengan pertambahannya rohan ini Jendral Kami bisa menempuhnya Jendral Kami berusaha membuat untuk anggota itu betul-betul merasa nyaman Jendral Kami tertentu Gimana kami harus melindungi terangga kesehatan dan masyarakat yang lain Kami rawatnya Jadi ini pengecekannya sebulan sekali, sebulan sekali Sebulan sekali, Ibu sudah berapa kali? Baru pertama hari ini? Kita telah meresmikan Yang pertama Rumah Sakit Tingkat 2 Mas Kadiran Yang baru saja direnovasi Dan ini merupakan salah satu rumah sakit yang kita harapkan juga Bisa menjadi salah satu rumah sakit terujukan untuk pelayanan Tidak hanya anggota, namun juga masyarakat yang ada di Kota Medan atau Sumatera Utara Ada beberapa penambahan fasilitas tadi kita cek Mulai dari penambahan ruang IGD Kemudian penambahan ruang rawat inap Kemudian penambahan pelayanan poli Rawat jalan Dan juga penambahan pavilion untuk rawat inap Jadi saya kira dengan luasan yang ada Ini bisa terus diekspan Kemudian juga harapan kita bisa ditingkatkan Sehingga pada saatnya nanti bisa berubah Atau bisa naik tingkat dari tingkat 2 Menjadi tingkat 1 Dan harapan kita tentunya rumah sakit ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik Untuk anggota dan juga pelayanan umum untuk masyarakat Sehingga keberadaan rumah sakit Tingkat 2 mas kagetan ini betul-betul bisa dirasakan Pemanfaatnya Dan tentunya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Kita upayakan ini menjadi one stop service Artinya Yang dirawat di sini tidak perlu dirujuk ke tempat lain Tapi nanti dokternya, tadi ke Pak Kapus Kapus sudah kita minta Untuk program ini betul-betul terdukung Jadi manakala dibutuhkan dokter rujukan dari pusat Maka dokternya yang tidak pernah Sehingga tidak perlu pasiennya yang berpindah Saya kira ini menjadi salah satu program yang bagus Dan tentunya betul-betul bisa memberikan pelayanan yang optimal Yang kedua, kita juga baru saja meresmikan Mako Pores Tapanuli Selatan Dimana sumber anggaranya Sumber dari APBD Dan juga CSR dari masyarakat Tentunya ini mengandung maksud bahwa Di satu sisi keberadaan Pores Tapanuli Selatan Dan juga untuk persenil-persenilnya Didukung penuh oleh pemerintah daerah dan masyarakat Oleh karena itu tentunya Tadi saya pesankan Karena harapan dan dukungan yang begitu luar biasa Dari pemerintah daerah dan masyarakat Tentunya polisinya pun juga harus memberikan Pelayanannya sebagai bentuk wujud Terima kasih Dengan memberikan pelayanan yang terbaik Menjaga harga kampung mas Dan melakukan penegahan hukum yang tegas, humanis Namun berkadilan Saya tentunya keberadaan Pores Tapanuli Selatan ini Betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Masyarakat merasa aman Merasa tenang Bisa bekerja dengan tenang Dan tentunya pertumbuhan ekonomi di wilayah Papanuli Selatan juga bisa berjalan Siner kitas dengan TNI Dengan seluruh stakeholder yang ada Tentunya menjadi salah satu kunci Untuk semuanya bisa terwujud Sekali lagi terima kasih Pak Apolda Kepada seluruh masyarakat Pemerintah Kabupaten Dan Pemindah Baik pusat maupun provinsi maupun kabupaten Yang telah mendukung perlaksananya Seluruh perangkaian pembangunan Operasional dari kegiatan hari ini Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih.